9 Domain God Emperor Season 49, Musuh Bebu Yutan Membantu Pada saat ini, cakar besar bentrok dengan cakar naga dewa Fajra Kincuan. Ledakan Kincuan menghancurkan cakar ilusi lawannya. Namun, serangannya sendiri juga dinetralkan. Pada saat itulah seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di aula. Dia menatap Kincuan dengan kaget. Paman Fu, bunuh dia, bunuh dia, aku lumpuh. Tuan Mudaji berteriak. Diam, sesepu berjubah abu-abu berteriak pada Tuan Mudaji. Paman Fu, dia melumpuhkan lenganku, aku tidak bisa menerima ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka diamlah. Paman Fu berkata dengan dingin. Kali ini, Tuan Mudaji tutup mulut. Tuan, ini adalah kesalahan keluarga Ji saya hari ini dan Anda juga melumpuhkan lengannya. Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Pria tua itu memandang Kincuan dengan tenang. Tuan Tua, apakah menurut Anda ini adalah tempat di mana setiap orang dapat datang dan pergi sesuka mereka? Apakah Anda berpikir bahwa setiap orang dapat datang dan membuat masalah sesuka mereka? Menurut Anda tempat apa ini? Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Kincuan berkata dengan tenang. Seorang ahli memiliki martabat seorang ahli. Siapapun yang menyinggung seorang ahli, terutama pelanggaran semacam ini, pantas mati. Orang tua itu secara alami mengetahui hal ini. Dari percakapan sebelumnya, dia juga tahu bahwa Kincuan tidak menyombongkan diri. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Lalu apa yang Tuan inginkan? Bagaimana kita bisa pergi? Meninggalkan sesuatu yang membuatku puas atau mematahkan lengan atau kaki. Kamu pilih, Kincuan berkata dengan lembut. Ekspresi pria tua itu berubah. Mematahkan lengan atau kaki bukan hanya mematahkan tulang, tapi juga melumpuhkan. Orang tua itu tidak mau mengambil risiko. Tiba-tiba, dia memutar matanya, Tiga bulan kemudian, di kompetisi arena bela diri kota Kekaisaran, Tiga teratas akan memasuki Institut Ilahi Kilin Surgawi. Saya dapat memberi Anda tempat untuk bersaing di arena bela diri kota Kekaisaran. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan ini. Kincuan mengangguk, oke. Mereka pergi dan Kincuan memiliki token emas di tangannya. Ada seekor naga dan kata, Tian, di atasnya. Dengan token ini, dia bisa menuju ke kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Paman Fu, Tuan Mudaji merasa dirugikan. Paman Fu menghela nafas dan berkata, Huh, selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Kamu terlalu ceroboh. Paman Fu, apakah aku akan kehilangan satu lengan saja? Tuan Mudaji berkata dengan wajah pucat. Dia tidak mau menerima kenyataan itu. Kamu harus bersuka cita. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini. Tuan Mudaji juga mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menahannya. Saat ini, Paman Fu berkata, Apakah kamu tahu mengapa aku memberinya piring? Keluarga kami hanya memiliki tiga token, dan masing-masing sangat berharga. Ya saya mengerti. Mata Tuan Mudaji berbinar. Aku akan memastikan dia mati di Imperial City Martial Arena, kata Tuan Mudaji dengan dingin. Kincuan memandang Sue Kiansun, yang tersipu dan menundukkan kepalanya. Gadis kecil itu tergila-gila dengan warisan Phoenix Surgawi, jadi dia segera pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Di aula yang luas, hanya Kincuan dan Sue Kiansun yang tersisa, dan mereka berdiri sangat dekat satu sama lain. Kincuan mengingat kembali saat dia mengatakan kepadanya bahwa Raja Iblis tanpa batas adalah pemakan manusia, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Kemudian, dia menginjak kakinya. Dia meraih tangannya karena dorongan hati, dan dia hanya berkata bahwa dia lebih suka menjadi pelangi terindah di pagi hari. Apa latar belakang keluarga Ji ini? Kincuan berdiri di depannya dan bertanya dengan lembut. Sue Kiansun mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia berdiri dekat dengan pria ini, dia akan panik, dan jantungnya akan berdetak lebih cepat. Dia sekarang percaya bahwa pria ini adalah musuh bebuyutannya, musuh bebuyutannya. Ada delapan keluarga yang sangat kuat di dinasti Bulan, dan mereka adalah kekuatan utama kota Kekaisaran Bulan. Keluarga Ji ini adalah salah satunya. Kincuan, mereka tidak memberimu piring dengan niat baik. Mereka pasti akan menangani bersamamu di Imperial City Martial Arena, kata Sue Kiansun dengan cemas. Apakah kamu khawatir tentang aku? Kincuan berkata dengan lembut. Sue Kiansun bergidik, dan dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia anggun, suci, dan acuh tak acuh, tapi saat ini, dia pemalu seperti gadis kecil, dan masih ada perasaan yang tidak bisa dibubarkan. Kincuan memiliki semacam keinginan, semacam keinginan, dan rasa gatal yang tak tertahankan di hatinya. Dia ingin menariknya ke dalam pelukannya, dan dorongan serta keinginan semacam itu membuatnya tersipu. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Mengapa seperti ini? Dia benar-benar ingin memeluknya, tetapi dia takut menyinggung perasaannya. Sue Kiansun mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, dan matanya berkabut. Mata sucinya sedikit berkabut, dan ketika Kincuan melihat matanya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan memeluknya erat-erat. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang memeluk seluruh dunia, dan tubuhnya sangat penuh. Kiansun, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku hanya ingin memelukmu, memelukmu saja. Tubuh Sue Kiansun menegang, dan dia perlahan rileks. Jantung mereka ditekan bersama, dan mereka berdetak berirama. Hong! Kincuan tiba-tiba merasa seolah-olah otaknya telah meledak, dan kemudian Kincuan menyadari bahwa dia telah muncul di suatu tempat, dan ini adalah kesadarannya. Dalam kesadarannya. Sebelum sempat terkejut, kesadarannya berubah, dan ada ruangan luas, ruangan besar, dan kasur salju. Saat dia merasa bingung, pemandangan berubah. Dia dan Sue Kiansun terjerat bersama di kasur salju. Dia yakin ini adalah kesadarannya, tetapi perasaan itu tampak lebih nyata daripada kenyataan. Setiap sudut sangat jelas, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tidak hanya itu, Kincuan memimpin, dan Sue Kiansun bekerja sama dengannya dengan kemampuan terbaiknya. Dia mencoba menggunakan Daoyin dan Yang, dan itu adalah usaha yang sakral. Dari diagram pertama Daoyin dan Yang, dia menyelesaikannya satu per satu. Itu adalah perasaan yang nyata. Dampak visual yang nyata. Itu seperti sentuhan nyata. Ini ada dalam kesadarannya, dan itu langsung ditransmisikan ke kedalaman kesadarannya. Jadi sampai batas tertentu, itu bahkan lebih mengembirakan daripada kenyataan, dan perasaan itu lebih jelas, seolah-olah menjangkau jauh ke dalam jiwanya. Buang air besar. Kincuan menerobos. Dia awalnya akan menerobos ke tahap dua alam raja manusia, tapi sekarang, dia tidak hanya menerobos, dia bahkan menerobos ke tahap tiga raja manusia. Bukan itu saja, karena Kincuan merasa tubuhnya akan meledak. Energi yang sangat mendominasi bangkit. Mata Kincuan berbinar, dan ada aura dominan yang tak terlukiskan, lurus dan mendominasi. Perasaan itu sangat bagus. Tubuh tiran yang luar biasa sebenarnya telah berubah. Awalnya, tubuh tiran yang luar biasa menggandakan kekuatannya, dan kemampuan apapun yang dialakukan akan memiliki efek menggandakan kekuatan. Tapi sekarang, tubuh tiran yang luar biasa berbeda. Tubuh tiran yang luar biasa, warisan tingkat dewa, menggandakan kekuatannya, dan kemampuan apapun yang dialakukan akan memiliki efek melipat-gandakan kekuatan. Kincuan sangat gembira. Tubuh tiran yang luar biasa telah benar-benar membaik, dan tidak perlu dikatakan seberapa kuatnya sekarang. Ini adalah fondasinya, dan menggandakannya sebelumnya sudah sangat menentang surga. Sekarang sudah tiga kali lipat, seberapa kuat itu. Pada saat ini, Kincuan juga mengerti mengapa Sue Kiansun begitu tertarik padanya. Dia memiliki tubuh Phoenix Yin sejati, dan ini adalah fisik yang paling cocok untuk Kincuan. Sebelumnya, mereka telah menyelesaikan koneksi spiritual, dan karena fisik ini adalah yang paling cocok untuk Kincuan, itu sebenarnya memungkinkan tubuh tiran yang luar biasa untuk menerobos dan meningkat satu tingkat. Fisik juga dibagi menjadi kelas yang berbeda. Misalnya, tubuh tiran yang luar biasa tidaklah unik. Saat ini, tubuh tiran Kincuan yang luar biasa milik tubuh tiran besar tahap 2. Bab 482 Kemajuan fisik seseorang adalah yang paling sulit. Dengan fisik seperti Kincuan, dia tidak akan bisa maju tanpa pertemuan yang menantang surga. Tubuh tiran Kincuan yang luar biasa benar-benar maju dan memasuki alam kedua. Apa yang membuat Kincuan merasa tak terbayangkan adalah bahwa fisik wanita istimewa itu membuat terobosan melalui komunikasi kesadaran. Ini adalah keharmonisan yin dan yang dalam dao besar yin dan yang, keharmonisan langit dan bumi. Dengan cara ini, seseorang bisa memajukan fisiknya. Dia tidak tahu apakah ada metode lain. Sepertinya dia harus menjelajahinya perlahan di masa depan. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang membahagiakan. Karena kedua tubuh tiran yang luar biasa adalah keberadaan yang saleh di antara keberadaan yang saleh. Ketika kesadarannya menghilang, Kincuan dan Suek Yansun masih saling berpelukan. Sekarang, Suek Yansun seperti genangan air, wajahnya terkubur dalam pelukan Kincuan, menolak untuk mengangkat kepalanya. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya secara alami sama dengan Kincuan. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri dan merasakannya dengan tubuhnya sendiri. Saat ini, dia sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana menghadapi Kincuan. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bahagia karena kekuatannya telah menembus tiga alam kecil. Kincuan memandang Suek Yansun yang tidak mengangkat kepalanya atau bangun. Fisik wanita ini sangat cocok untuknya. Dia seperti air. Pada saat ini, aroma memenuhi udara. Itu adalah aroma aneh yang dipancarkan dari tubuhnya. Kincuan memeluknya dan merasa sangat puas, sangat puas. Dia berkata dengan lembut, kamu sudah menjadi wanitaku. Tubuh Suek Yansun bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi dengan persona feminin semacam itu. Pesona semacam itu unik dan memikat. Kincuan perlahan bergerak mendekat. Ah, aku akan mandi. Suek Yansun panik. Dia mendorong Kincuan pergi dan melarikan diri. Melihat sosok cantik yang panik itu, Kincuan tersenyum. Dia memperhatikan sampai sosok cantik itu menghilang. Kemudian, dia berjalan keluar dari aula dan duduk di kursi santai di halaman. Dia memejamkan mata dan memikirkan jalan dan rencananya di masa depan. Kemajuan tubuh tiran yang luar biasa telah sangat meningkatkan kekuatannya. Itu juga meningkatkan kepercayaan diri dan kontrolnya yang kuat. Sekarang Xiao Chen adalah tokoh penguasa surga ketiga. Dia telah menyelamatkan beberapa tahun. Hanya ini saja yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Melihat langit biru dan awan putih, burung terbang melewati, dan udara segar, Kincuan masih merasa sedikit rindu. Dia merindukan orang tuanya, kakek neneknya, dan gadis kinnian itu. Mengambil jimat, Kincuan mempelajarinya, menyimpulkan formasi, kursi dewa dari formasi. Kemampuan ilahi transformasi ilahi serigala. Kincuan dibudidayakan. Pada saat ini, karena terobosan tubuh tiran yang luar biasa, pemotongan kultifasi Kincuan menemukan bahwa apa yang sebelumnya sangat sulit sekarang menjadi sangat mudah. Itu sangat sederhana. Efek menggandakan segalanya menjadi berlipat ganda. Begitu Kincuan melakukan sesuatu, dia akan terpesona. Hari sudah gelap, tapi Kincuan masih tenggelam di dalamnya. Sue Kiansun pernah ke sini sebelumnya. Dia tahu bahwa Kincuan tidak ingin diganggu saat ini, jadi dia menyegel tempat ini untuk sementara, tidak membiarkan siapapun muncul di sekitarnya. Kincuan memasuki formasi lagi. Dalam sekejap mata, hampir satu bulan telah berlalu. Sue Kiansun akan mengunjunginya setiap hari. Dia tidak bisa tenang, karena Kincuan semakin kurus dari hari ke hari. Meskipun dia bernapas, itu sangat lemah. Dia tahu bahwa ini adalah bentuk perlindungan untuk mempertahankan konsumsinya sendiri. Dengan kekuatannya, tidak apa-apa untuk tidak makan atau minum selama sebulan. Namun, konsumsi Kincuan sangat besar. Jika bukan karena kemampuan Kincuan untuk menyerap energi dari langit dan bumi secara perlahan, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Kincuan memasuki formasi untuk kedua kalinya. Hari-hari ini, Sue Kiansun telah kehilangan banyak berat badan. Dia tidak berani mengganggu Kincuan, takut dia tidak akan pernah bangun. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang sampai dia bangun sendiri. Kincuan membuka matanya, itu sudah hari ke-45. Dia benar-benar penuh energi. Saat dia berdiri, tulang-tulang di tubuhnya berderak. Kincuan berbalik dan melihat Sue Kiansun berdiri di sana. Matanya merah dan berat badannya turun banyak. Kincuan merasakan kehangatan di hatinya. Situasi ini sangat akrab. Dengan sekejap, dia muncul di samping Sue Kiansun dan memeluknya dengan erat. Ini semua salahku. Aku membuat Kiansun kecilku khawatir. Kincuan tersenyum dan berkata. Mata Sue Kiansun dipenuhi dengan air mata, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkannya jatuh. Dia menatap Kincuan. Aku akan membuat makanan. Pergilah mandi dan makan. Sue Kiansun berkata dengan lembut. Kincuan memegang tangannya dan menatapnya dengan kasihan. Sue Kiansun tersenyum dan pergi. Kincuan mandi dan berganti pakaian. Sue Kiansun sudah membuat meja yang penuh dengan hidangan. Kincuan tidak menyangka dia memiliki keterampilan seperti itu. Kincuan memilih makanan untuk Sue Kiansun. Sue Kiansun belum makan enak dalam beberapa hari terakhir. Setelah Kincuan bangun, tubuhnya perlahan pulih. Dia tidak kurus seperti sebelumnya. Dia seperti reinkarnasi dari roh jahat. Sebagian besar hidangan dimakan olehnya. Sue Kiansun memandang Kincuan sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia memasak untuk seorang pria. Dia tidak menyangka dia akan berada dalam formasi selama 45 hari. Selain dua bulan sebelumnya, dua bulan telah berlalu. Di bulan lain, dia akan berpartisipasi di Imperial City Martial Arena. Dia harus menghabiskan sisa bulan dengan Sue Kiansun. Kali ini, Kincuan mendapat manfaat besar. Dia menerobos ke posisi Dewa Lima Bunga. Dia tidak tahu apakah itu karena formasi, tetapi dia memiliki dua bunga emas lagi. Posisi Dewa Tujuh Bunga Posisi Dewa Tujuh Bunga Posisi Dewa Tujuh Bunga, selain kemajuan tubuh tiran yang luar biasa, pasti bisa dianggap sebagai posisi dewa sekarang. Kombinasi dari warisan ilahi tubuh tiran yang luar biasa dan posisi Dewa Tujuh Bunga membuat Kincuan sangat bersemangat. Seniman Beladiri Bagi seniman Beladiri, tidak ada yang mengeluh karena terlalu kuat. Semua orang ingin menjadi kuat. Mereka sangat ingin bisa menekan orang lain dengan telapak tangan mereka. Siapa yang ingin menjadi tak terhentikan? Siapa yang ingin menantang seseorang dari level yang lebih tinggi dan dengan mudah menang? Kincuan menemani Sue Kiansun dalam tur jalan-jalan. Mereka menemukan kota di mana tidak ada yang mengenalnya dan berkeliling. Itu santai dan nyaman. Dia memegang tangannya saat mereka berjalan melalui banyak tempat. Mereka melewati banyak kota yang ramai dan makan banyak makanan ringan spesial. Dikatakan bahwa pemandangan itu tidak penting. Tidak penting kemana mereka pergi. Tidak penting apa yang mereka makan. Orang-orang di sekitar mereka adalah yang paling penting. Orang-orang yang mereka kagumi dan sukai. Kemanapun mereka pergi, mereka akan merasa cantik. Apapun yang mereka mainkan akan menyenangkan. Apapun yang mereka makan akan menjadi makanan lesat. Apapun yang mereka minum akan menjadi seperti anggur berkualitas. Sejak saat itu, keduanya hanya berpegangan tangan dan berpelukan. Hubungan mereka sangat harmonis. Dia terlalu pemalu. Kincuan bahkan belum menciumnya. Juga, dia terlalu pemalu. Karena fisik dan warisannya, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Waktu sebulan berlalu dengan cepat. Sudah waktunya bagi Kincuan untuk pergi ke kota Kekaisaran. Sue Kiansun menemani Kincuan di sana. Kota Kekaisaran-Kekaisaran Bayue adalah simbol kekuasaan dan kekuasaan. Itu adalah satu-satunya kekuatan kelas 7 di Kekaisaran Bayue. Suasana di sini sangat bagus. Itu satu tingkat lebih tinggi dari Sky City. Semakin baik tempatnya, semakin padat energi spiritualnya, dan semakin cocok untuk kultivasi. Arena bela diri Kota Kekaisaran akan dimulai tiga hari kemudian. Jadi, mereka masih punya waktu tiga hari untuk bermain di Kota Kekaisaran. Bab 483 Kota Kekaisaran itu ramai, dan itu juga kota dengan perairan terdalam. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di bawah kaki Kaisar. Bahkan beberapa kota khusus yang melampaui kota kelas 1 tidak berani memamerkan kekuatannya di Kota Kekaisaran. Kincuan dan Sue Kiansun berjalan di jalan utama Kota Kekaisaran. Lentera baru saja dinyalakan, dan bulan yang cerah bersinar terang di langit. Itu seperti piring perak besar, ditutupi lapisan pasir perak. Cahaya terang, keramaian yang ramai, dan kebisingan yang ramai membuat orang merasa sangat nyaman. Kiansun, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk memperluas keluarga Sue ke Kota Kekaisaran? Kincuan bertanya dengan santai. Kota Angin Musim Gugur bukanlah akar keluarga Sue. Selain itu, Kota Kekaisaran tidak begitu damai. Ada banyak arus bawah. Jika keluarga Sue datang ke sini, bahkan tulang mereka akan dimakan. Sue Kiansun menggelengkan kepalanya. Apakah keluarga kerajaan dari dinasti Bayi Yue kuat? Kincuan bertanya. Untuk dapat mengendalikan dinasti Bayi Yue, mereka harus menjadi yang terkuat di dinasti. Apalagi, ada orang-orang dari keluarga kerajaan di Institut Ilahi Kilin Surgawi. Ini juga merupakan alasan penting, kata Sue Kiansun. Ada orang-orang dari keluarga kerajaan di Celestial Kilin di Fine Institute. Kincuan tertegun. Ya, tapi itu 150 tahun yang lalu. Kali ini, saya mendengar bahwa ada seorang pangeran jenius di keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan untuk memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin. Sudah 100 tahun sejak siapapun dari dinasti Bayi Yue masuk Institut Ilahi Celestial Kilin. Sue Kiansun tersenyum. Dia memandang Kincuan dan merasa bahwa Kincuan pasti akan memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin. The Celestial Kilin di Fine Institute benar-benar memiliki ambang batas yang tinggi. Apa persyaratan untuk masuk? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa kamu harus kuat, muda, berbakat, dan memiliki pemahaman yang tinggi. Sue Kiansun tersenyum. Kuat, muda, dan pemahaman tinggi. Apakah ada begitu banyak orang seperti itu? Kincuan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di dunia ini. Pasti ada beberapa monster. Apakah pangeran jenius dari dinasti Bayi Yue ini sangat kuat? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Ketika Sue Kiansun melihat Kincuan menatapnya, dia memelototinya dan berkata, dia adalah pangeran ketiga saat ini. Kekuatannya hampir sama dengan milikmu, juga tokoh penguasa langit ketiga. Kemampuan tempurnya sangat kuat. Kamu harus melakukannya berhati-hatilah padanya. Percayalah pada kekuatan suamimu. Kincuan tersenyum padanya. Wajah Sue Kiansun memerah. Pria berkulit tebal ini, dia telah digoda olehnya beberapa kali bulan ini. Dalam benaknya, ada beberapa kenangan yang membuatnya bingung dan malu, dan itu akan muncul dari waktu ke waktu. Ini adalah kombinasi dari rasa malu yang ekstrim dan kekudusan. Dia bahkan akan mengingat kenangan yang membuatnya ingin mati tanpa terkendali. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Sue Kiansun menarik Kincuan ke depan. Kincuan menggaruk telapak tangannya dengan jari-jarinya, yang membuat wanita itu gemetar. Dia memegang tangannya erat-erat dan tidak membiarkannya bergerak. Kiansun, aku menyukaimu. Hmm, lubang hidung Sue Kiansun mengeluarkan suara lembut. Sue Kiansun, aku mencintaimu. Kincuan tiba-tiba berteriak. Banyak orang di sekitarnya memandang Kincuan. Tidak apa-apa bagi Kincuan untuk berkulit tebal, tetapi Sue Kiansun sangat malu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Namun, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia menarik Kincuan pergi dengan wajah merah dan berkata, Bajingan, jangan berteriak. Sue Kiansun, kamu adalah tunangan Qiyu Feng Ye, kan? Bagaimana kamu bisa menarik seorang pria di depan umum? Sungguh tak tahu malu. Sebuah suara terdengar. Wajah Sue Kiansun menjadi sedikit pucat. Kincuan tercengang, dan dia memegang ratangan Sue Kiansun. Sekelompok orang muncul tidak jauh dari sana. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Di depan ada seorang pria dan seorang wanita, dan yang berbicara adalah pria itu. Dia sangat muda, sangat tampan, dan mengenakan jubah hitam. Dia menatap Sue Kiansun dengan dingin. Kincuan, namanya Ji Wuying, dan dia memiliki gelar sado. Dia adalah salah satu dari tiga pemuda teratas di kota Kekaisaran, dan dia adalah fokus platform bela diri kota Kekaisaran kali ini. Semua orang mengatakan bahwa dia akan melakukannya jadilah salah satu dari tiga besar, kata Sue Kiansun dengan lembut kepada Kincuan. Sampah seperti dia, aku hanya akan menghajarnya untuk bersenang-senang. Kincuan memegang tangannya dengan ringan. Sue Kiansun, aku selalu berpikir bahwa kamu murni dan bersih. Bahkan ketika kamu bertunangan dengan Kiyu Feng Ye, aku masih merasa kamu murni dan bersih. Tapi sekarang, sepertinya kamu juga pelacur yang tidak tahan kesepian. Karena itu masalahnya, temani aku malam ini. Ji Wuying tersenyum dan berkata, Orang bodoh ini berasal dari keluarga yang sama dengan Tuan Muda Ji itu. Kincuan menyadari bahwa dia sudah marah. Sue Kiansun mengangguk, Ya, dia adalah saudara laki-laki Tuan Muda Ji itu. Pantas saja, dua idiot. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kenapa aku tidak menghancurkan bolanya juga? Kata Kincuan. Sue Kiansun sedikit menundukkan kepalanya. Nak, aku mendengar bahwa kamu adalah orang yang memukuli adik laki-lakiku. Paman Fu memujimu ke surga dan menyuruhku untuk tidak menyentuhmu. Namun, melihatmu hari ini, kamu hanya melebih-lebihkan. Hari ini, aku akan menuntut penjelasan untuk adik laki-lakiku. Setelah mengatakan itu, Ji Wuying mengeluarkan sepasang belati. Satu hitam dan satu putih. Yin Yang Tewindagers. Belati itu hanya sepanjang satu kaki, dan itu sederhana dan megah. Dia memegang mereka di satu tangan dan memegang mereka di tangan lainnya. Berdiri di sana, dia dan belati itu tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kincuan tertegun. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia setidaknya memahami dua tau. Kincuan melangkah keluar dan mengaktifkan mata dewa emasnya. Dia tidak berani ceroboh. Memadamkan. Ji Wuying bergerak. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi tiga bayangan. Melihat mereka, Kincuan terkejut. Itu bukan ilusi, mereka adalah teknik cloning. Ketiganya nyata. Mereka kemudian menyerang Kincuan. Afterimages berkedip dengan kecepatan yang mencengangkan, berkedip-kedip masuk dan keluar. Kincuan membentuk segel dengan tangannya. Segel cahaya Buddha hebat. Pada saat itu, sepertinya seluruh dunia menyala. Kincuan dengan cepat melambaikan tangannya. Gemuru mengaum. Teknik transformasi Dewa Serigala. Tiga Serigala Naga segera muncul. Saat tubuh Tuan besarnya yang luar biasa mencapai tahap dua, kekuatan Serigala Naga Serigala meningkat pesat. Dia kemudian menghadapi Ji Wuying. Mata Dewa Emas Kincuan secara alami dapat melihat tubuh utama. Dia melambai. Anggur Naga Emas. Peng. Anggur Naga Emas raksasa menyerbu ke langit dan melilit Ji Wuying. Peng. Itu melilit dia. Kincuan tertegun. Meskipun dia percaya diri dengan Golden Dragon Finn-nya, dia merasa aneh karena itu sangat mudah. Ekspresi Ji Wuying terlalu tenang. Peng. Dari dua yang tersisa, salah satunya maju selangkah, dan tiga sosok lagi muncul. Kincuan menyipitkan mata, sungguh tubuh ilusi yang kuat. Ji Wuying ini benar-benar mengalami pertemuan kebetulan yang hebat untuk benar-benar mendapatkan tubuh hantu. Selama salah satu dari ketiganya tidak mati, dia akan bisa membebaskan diri. Kemampuan ini sangat menakutkan. Dia juga ahli dalam Heaven's Might dan Heaven and Earth's Tilt. Menarik, tapi tidak berguna. Kamu tidak bisa menghancurkan tubuh ilusiku. Ji Wuying berkata dengan jijik. Tubuh ilusimu tidak buruk, tapi sayangnya, ranahmu terlalu rendah. Aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Kincuan memandang ketiganya dan berkata. Haha, kamu sangat sombong. Kenapa kamu tidak membunuhku? Ji Wuying tersenyum dingin pada Kincuan. Perhatikan baik-baik. Kincuan segera pindah. Teknik esoterik angin. Yin Yang Crossing World Step. Sua, Kincuan muncul di depan salah satunya dan menyerang. Yin Yang Hen. Dengan baik. Sebuah sosok hancur. Saat itu hancur, Kincuan menggunakan Seven Star Reversal. Sebelum lawan sempat bereaksi, dia muncul di depan sosok kedua dan menyerang lagi. Dengan baik. Itu hancur. Hampir pada saat yang sama, Kincuan berbalik dan melambai. Serangan Suci. Dengan baik. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Bab 484. Dengan baik. Serangan ini hampir menghancurkan hati Ji Wuying. Jika bukan karena jimat pergantian, dia akan kehilangan nyawanya. Lawannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Kecepatan, kekuatan, dan serangan terakhir membuatnya mustahil untuk mengelak. Setelah tubuh Tiran Kincuan yang luar biasa maju ke lapisan ketiga Raja Manusia, dia tidak merasakan tekanan apapun saat berurusan dengan Ji Wuying. Selain itu, dia hanya bisa memiliki tiga klon. Bahkan jika dia memiliki beberapa lagi, dia tidak akan mampu menghadapi Kian Chuan. Memadamkan. Ji Wuying tidak punya waktu untuk terkejut. Dia dengan cepat membuat tiga klon lagi dan langsung bersembunyi. Penyembunyian langit dan bumi. Ini adalah salah satu kartu truth Ji Wuying. Dia tidak akan mengungkapkan dirinya untuk waktu yang singkat. Ini jelas merupakan kemampuan yang menakutkan. Selain itu, itu benar-benar penyembunyian. Aura dan aliran udaranya benar-benar tersembunyi. Bahkan jika mata biasa memiliki beberapa kemampuan khusus, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Sayangnya, mata ilahi emas Kincuan adalah warisan ilahi. Jika keberadaan level tujuh bahkan tidak bisa menemukan kemampuan penyembunyian seperti itu, itu akan menjadi lelucon. Kincuan melihat ke atas dan cahaya kemasan menyala. Aura yang menindas melonjak. Saber ilahi emas. Kotoran. Kotoran. Tiga sosok diiris berkeping-keping oleh pedang dan menghilang ke udara. Kincuan tertegun. Sejak kapan Golden Divine Sabernya menjadi begitu ganas? Dia tidak berpikir untuk menggunakan Golden Divine Saber ini untuk membunuh lawannya, tapi sekarang sangat mudah. Orang-orang di sisi Ji Wuying semuanya menjadi pucat. Mereka perlahan mundur dan berbalik untuk berlari. Kincuan sedang tidak ingin berbelanja lagi. Dia kembali ke restoran bersama Suek Yansun. Semalam, berita kematian Ji Wuying menyebar. Ji Wuying adalah salah satu pesaing kuat untuk salah satu dari tiga slot tahun ini. Kincuan ada di kamarnya. Hanya ada satu halaman hitam di tangannya. Ini adalah pantom doppelganger. Pantom doppelganger tingkat rendah hanya bisa membuat tiga paling banyak. Ini meningkatkan kecepatan seseorang sebesar 20%, tetapi menghabiskan banyak energi. Selama salah satu doppelganger tidak mati, tubuh utama tidak akan mati. Namun, ini adalah pantom doppelganger tingkat rendah. Karena menghabiskan banyak energi, berapa kali itu bisa digunakan tergantung pada kekuatan seseorang. Setelah 30 menit, doppelganger akan menghilang secara otomatis. Jika doppelganger terbunuh, itu juga akan hilang. Ini juga merupakan kemampuan ilahi. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah hal yang baik. Dia bisa mempelajarinya. Kemampuan menyelamatkan nyawanya kuat, dan seni ilahi tingkat rendah sudah cukup. Dalam benaknya, Kincuan menyerahkan pantom doppelganger ke Suey Kiansun. Keesokan harinya, sekelompok orang langsung mengepung restoran tempat Kincuan berada. Kematian Ji Wuying adalah masalah besar bagi keluarga Ji. Ji Wuying memiliki peluang besar untuk memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin, dan jika itu terjadi, status keluarga Ji di dinasti Bulan Penghormatan akan meningkat secara signifikan. Keluarga Ji adalah salah satu dari delapan keluarga aristokrat dari dinasti Bulan Terhormat. Keturunan mereka yang paling berbakat dan menjanjikan telah dibunuh tepat di depan pintu mereka. Mereka tidak bisa menerimanya dengan berbaring. Kincuan, kamu membunuh puteraku. Kebencian terhadap puteraku benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota kekaisaran hidup-hidup. Teriak seorang pria parubaya yang gila. Kincuan dan Suey Kiansun berjalan keluar dan melihat puluhan orang di depan mereka. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka semua ahli. Mungkinkah aku tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia ingin membunuhku? Kincuan menatap pria parubaya itu dan berkata, Aku hanya tahu bahwa puteraku sudah mati dan kamu masih hidup. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu nanti? Kincuan tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Mereka mengira bahwa mereka berasal dari keluarga besar dan memiliki rasa superioritas. Mereka mengira hanya mereka yang bisa membunuh orang lain, dan orang lain tidak bisa membunuh mereka. Bajingan kecil yang sombong dan bodoh. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalas dendam untuk puteraku. Telapak awan angin. Pria parubaya itu bergerak seperti hantu. Dengan serangan telapak tangan, awan angin besar muncul dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan saat ini tidak memiliki ketegangan saat menghadapi orang-orang ini. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk memasuki Institut Ilahi Celestial Kilin. Institut Ilahi Kilin Surgawi adalah panggung yang lebih besar, dan dia bisa mengenal alam roh lebih cepat dan berinteraksi dengan seniman bela diri yang lebih kuat. Surga telapak tangan yin yang meliputi telapak tangan. Kincuan bahkan tidak menggunakan langkah menentang surga sembilan langkah atau formasi lima elemen Buddha suci. Dia baru saja menggunakan yin yang Great Dao Heaven covering palm untuk berurusan dengan pria parubaya itu. Kekuatan yang dibawa oleh tahap kedua tubuh tiran yang luar biasa terlalu menakutkan, dan kemampuannya meningkat pesat. Langkah ini mengejutkan semua orang. Saya dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Ji Anda. Saya sedang tidak mood untuk bermain dengan Anda. Saya akan menunggu Imperial City Martial Arena dan menuju ke Celestial Kilin Divine Institute. Jangan memprovokasi saya, dan jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Kincuan menarik Sue Kiansun kembali ke penginapan. Dia membunuh putra kelima keluarga Ji dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa itu? Dia ingin pergi ke Celestial Kilin Divine Institute. Sepertinya dia punya peluang bagus. Apakah Celestial Kilin Divine Institute adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Itu benar. Tidak ada yang memasuki dinasti bulan selama 100 tahun. Persaingannya terlalu ketat. Institut Ilahi Kilin Surgawi memiliki kaisar, dan mereka adalah kaisar manusia. Aku merasa dia bisa masuk. Dia terlalu kuat. Dia hanya akan menjadi murid pelataran luar jika dia masuk. Itu adalah Institut Ilahi Celestial Kilin. Seorang murid Outer Court sudah cukup. Apalagi yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu menambahkan 10 masa hidup, kamu tidak akan bisa menjadi murid Outer Court. Selain itu, murid Outer Court memiliki kesempatan untuk menjadi murid Inner Court. Tiga hari kemudian, arena bela diri kota kekaisaran dimulai. Kincuan tidak memiliki ketegangan. Dia mengalahkan semua lawannya dengan satu gerakan. Pada akhirnya, dia bertemu dua orang. Salah satunya adalah Pangeran Ketiga, dan yang lainnya adalah seorang gemuk sederhana dan jujur bernama Titan. Titan adalah Kincuan gemuk terbesar yang pernah ada. Tingginya sekitar 2,5 meter, dan dia sekuat banteng. Namun, wajahnya sederhana dan jujur, dan wajahnya yang bulat penuh dengan kebaikan. Dia adalah anggota keluarga Tai, salah satu dari delapan keluarga besar dinas di bulan. Dia memiliki fisik yang unik, dan kekuatannya tirani. Pangeran Ketiga adalah naga di antara manusia. Dia tampan dan lembut. Dalam pertandingan antara Kincuan dan Titan, Kincuan mengalahkan Titan dengan tubuh fisiknya. Ini mengejutkan semua orang. Pada akhirnya, Pangeran Ketiga kalah, dan Kincuan tidak ikut serta. Pangeran Ketiga juga bisa mengalahkan Titan, tapi dia tidak bisa melakukannya semudah Kian Chuan. Dia juga bisa melihat bahwa dia bukan tandingan Kincuan, jadi tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada Sue Kiansun dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri sebelum pergi. Mereka bertiga dipimpin oleh dua anggota keluarga kekaisaran ke Gunung Celestial Kilin. Salah satunya adalah pria Parubaya, dan yang lainnya adalah pria tua. Keduanya ahli dari dinasti Bulan. Perjalanannya panjang dan berdebu, dan mereka akhirnya tiba setelah sebulan. Begitu mereka memasuki Gunung Celestial Kilin, mereka merasakan energi spiritual yang melimpah. Tingkat kelimpahan melebihi ekspektasi Kincuan. Tanah suci memang luar biasa. Tidak heran ada buah dan tumbuhan abadi di sini. Kaka, apakah menurutmu kita memiliki harapan untuk memasuki Institut Surgawi Kilin? Taitan tidak tahu sudah berapa kali dia bertanya pada Kincuan. Taitan adalah orang yang terus terang. Kincuan memperlakukannya dengan baik, dan Taitan jauh lebih kuat darinya. Taitan sangat mengagumi Kincuan, jadi dia memanggilnya kakak di sepanjang jalan. Saudara Kin pasti tidak akan memiliki masalah, tetapi sulit untuk mengatakannya kepada kami. Pangeran ketiga tertawa. Lihat, ada begitu banyak orang. Taitan menunjuk ke pintu masuk Celestial Kilin di Fine Institute. Bab 485. Itu penuh sesak dengan orang dan banyak orang telah mendirikan tenda di sana. Sepertinya mereka sudah lama berada di sini. Bahkan Kincuan dan yang lainnya tidak terlambat. Masih ada sekitar 10 hari sebelum ujian sesungguhnya. Ini adalah gerbang gunung, di luar gerbang utama Institut Ilahi Celestial Kilin. Ada begitu banyak orang, tidak kurang dari beberapa ribu. Tidak heran dikatakan bahwa dunia ini tidak kekurangan orang jenius. Orang-orang di sini bisa dikatakan jenius. Saat ini, mereka berkelompok 3-5 dan banyak dari mereka sendirian. Semua orang menempati tempat. Ada banyak orang, tetapi mereka semua sangat pendiam. Ini adalah pintu masuk Celestial Kilin di Fine Institute. Kincuan dan yang lainnya juga menemukan tempat tinggal sementara. Ini berada di luar gerbang utama, jadi secara alami ada banyak murid Institut Surgawi Kilin yang masuk dan keluar. Orang-orang ini lewat dan melihat tempat ini dengan rasa superioritas yang mendalam di mata mereka. Ini karena lebih dari 90% dari orang-orang ini akan dihilangkan. Bahkan jika mereka memasuki Celestial Kilin di Fine Institute, mereka hanya akan diintimidasi oleh mereka. Orang-orang di sekitarnya memandangi para murid yang masuk dan keluar dengan mata penuh rasa iri. Mereka berharap dapat memasuki Institut Ilahi Kilin Surgawi, menonjol, dan menjadi pembangkit tenaga listrik mutlak. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan, menonjol, dihormati, dan ditemani oleh wanita cantik. Sepuluh hari yang panjang berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, sekelompok orang keluar dari Celestial Kilin di Fine Institute. Pemimpinnya adalah orang tua. Orang-orang di bawah semua berdiri dan membungkuk kepada orang-orang ini. Kincuan menaksir lelaki tua di depan. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatannya. Ada lingkaran cahaya samar di sekujur tubuhnya dan dia sangat terkejut. Adapun pria parubaya di belakangnya, bahkan ada beberapa pemuda. Semuanya berada di atas tahap kelima raja manusia. Perekrutan murid sekali dalam satu dekade dari Celestial Kilin di Fine Institute akan segera dimulai. Babak pertama adalah untuk menguji bakat seseorang. Semuanya, ikuti aku. Kelompok itu mengikuti lelaki tua itu dan berjalan melewati gerbang utama Institut Ilahi Celestial Kilin. Belok kiri, ada sepuluh pilar kristal besar. Ada sepuluh bintang di pilar kristal, semuanya berwarna gelap. Kincuan mengingat saat dia berada di Sekte Jiuling. Pada saat itu, mereka juga menguji bakat mereka. Sekarang, dia tidak tahu berapa bintang bakatnya. Saat ujian dimulai, Cakrawala Kincuan diperluas. Pada dasarnya, tidak ada yang lebih rendah dari delapan bintang. Ini adalah alam roh, dan ada orang-orang jenius dari setiap tempat. Lihat, itu bakat bintang sepuluh yang sempurna. Seseorang berseru. Di antara orang-orang yang telah mengikuti tes sebelumnya, ada beberapa orang dengan sembilan setengah bintang, tetapi ini adalah satu-satunya yang memiliki sepuluh bintang. Selain itu, jarak antara sepuluh bintang dan sembilan setengah bintang sangat besar. Selain itu, perbedaan antara sembilan setengah bintang tidak dapat disamakan dengan harta surgawi dan hal-hal lain. Penguji bintang sepuluh ini adalah seorang biksu, biksu muda yang mengenakan jubah yang sangat mewah. Kulitnya seperti batu giyok, dan wajahnya sangat tampan. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual dan cahaya Buddha. Di masa depan, dia pasti akan memasuki sekte dalam. Institusi surgawi kilin tidak langsung memasuki sekte dalam. Di sini, mereka yang memiliki bakat di bawah delapan bintang akan langsung tersingkir. Seperti yang diharapkan dari sekte super besar. Semua orang tahu aturannya, jadi pada dasarnya, yang datang semuanya bintang delapan ke atas. Kali ini, Kincuan tidak mengaktifkan fisiknya, yang merupakan bakat bawaan bintang delapan setengah. Titan memiliki sembilan setengah bintang, yang sudah sangat bagus. Adapun pangeran ketiga, dia memiliki sembilan bintang. Bakat sepuluh bintang lainnya, apalagi cantik, sungguh cantik. Seseorang berteriak ketakutan. Jangan terlalu memikirkannya. Dengan kecantikan seperti itu, bagaimana murid sekte dalam bisa membaginya secara merata. Kincuan menatap gadis itu. Dia memang sangat cantik, tapi dia dipenuhi dengan kesombongan. Latar belakangnya tidak boleh rendah. Berapa banyak bakat bintang sepuluh ini? Empat? Kan? Saya pikir bakat bawaan bintang sembilan setengah saya tidak buruk. Perbandingan benar-benar menyebalkan. Tak lama kemudian ujian pun berakhir. Hanya beberapa orang yang tersingkir. Berikutnya adalah tes kedua. Ini adalah tangga batu yang panjang yang mengarah ke sebuah kuil. Pria tua itu berkata dengan lugas, lakukan yang terbaik untuk bergegas. Seratus teratas akan tetap ada. Sisanya akan dihilangkan. Kincuan tersenyum saat melihat ini. Ini adalah tangga surga. Ada kekuatan surga yang menekannya. Ini adalah ujian pemahaman atau pemahaman seseorang tentang dao surga. Beberapa orang memiliki bakat yang baik tetapi kurang pemahaman. Orang-orang seperti itu akan mati kelaparan bahkan jika mereka menjaga gunung emas. Terkadang, bakat tidak berarti apa-apa. Bakat, pemahaman, fisik, peluang, del, semuanya sangat penting. Yin Yang Dao Kincuan berada di puncak dan dia berada di tahap ketiga. Selain itu, ada kekuatan surga. Bahkan Lord Supreme wilayah surga bisa menolak sebagian darinya. Jadi, Kincuan berjalan dengan santai. Banyak orang menerjang ke atas, tetapi setelah sepuluh langkah, sebagian dari mereka tampak terjebak dalam lumpur dan tidak dapat bergerak maju. Setelah dua puluh langkah, setengahnya berhenti. Kincuan berjalan dengan tenang. Biksu tampan dan gadis bintang sepuluh itu benar-benar santai. Mereka berjalan di depan sementara Titan dan pangeran ketiga berada di samping Kincuan. Titan merasa sulit. Butir-butir keringat muncul di dahi pangeran ketiga. Masih ada tiga ratus orang di depan. Setelah sepuluh langkah lagi, seratus lima puluh orang lainnya berhenti. Pada saat ini, Titan dan pangeran ketiga sudah mendekati batas kemampuan mereka. Setelah beberapa langkah lagi, tepat ada seratus orang di depan. Namun, Titan dan pangeran ketiga sudah mencapai batasnya. Tepat pada saat ini, tiga orang di depan Kincuan berbalik dan tersenyum pada Kincuan dan dua lainnya. Maaf, aku hanya sedikit melebihimu. Benar, terkadang kita hanya kurang beruntung. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Orang lain basah kuyuk tetapi dia merasa sangat baik. Apa yang bisa dikatakan kepada ketiga idiot itu? Mereka tersingkir. Sepuluh tahun kemudian, kita akan meninggalkan mereka jauh di belakang. Mereka tidak akan bisa mengejar kita selama sisa hidup mereka. Orang ke-98 dipenuhi dengan penghinaan. Dia terengah-engah saat melihat Kincuan dan dua lainnya dengan jijik. Titan dan pangeran ketiga sangat marah hingga tubuh mereka bergetar. Tapi sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan tulang mereka retak. Tidak ada gunanya. Jika kamu mengambil langkah lain, tulangmu akan patah dan kamu akan mati. Mempertaruhkan nyawamu tidak berguna. Kekuatan? Apakah kamu mengerti? Jika mempertaruhkan nyawamu berguna, lakukan saja. Mengapa kamu membutuhkan kekuatan? Orang ke-98 memandang Titan dan pangeran ketiga dengan jijik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan. Dengan pikiran, dia memberi Titan dan pangeran ketiga posisi tujuh dewa bunga. Memadamkan. Keduanya merasa jauh lebih santai. Mereka melihat ke arah Kincuan dengan bingung. Ayo pergi. Kincuan memimpin jalan. Titan dan pangeran ketiga melewati mereka bertiga. Saat ini, tubuh mereka terasa sangat enak. Mereka tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Mereka tidak hanya bisa membuat ketiga orang menjijikan itu muntah darah, tetapi mereka juga bisa masuk ke Akademi Dewa Kilin Surgawi. Yang terpenting, ketiga orang itu tidak bisa masuk Akademi Dewa Kilin Surgawi. Tetapi mereka tahu bahwa ini semua berkat bantuan Kincuan. Setelah melewati mereka bertiga, waktunya habis. Seratus teratas tetap ada. Mereka yang dapat memahami Dau Surgawi dan memahaminya secara alami memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Jadi tahap ini adalah tes pemahaman. Jika bakat dan pemahaman seseorang berlalu, mereka pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi murid sekte luar. Seratus orang akan direkrut setiap sepuluh tahun. Setelah jumlahnya dikonfirmasi, tiga orang yang melewati Kincuan dan dua lainnya hampir memuntahkan darah. Mereka berdiri di belakang Kincuan dan dua lainnya dan hanya selangkah lagi. Apalagi, mereka bertiga yakin bisa menaiki beberapa anak tangga lagi. Namun mereka bertiga terlalu sombong dan lupa kalau waktunya sudah habis. Sebelumnya, Kincuan dan dua lainnya terlalu cepat dan langsung melewati mereka. Bab 486 Persis seperti itu, Kincuan, Taitan, dan Pangeran Ketiga menjadi murid sekte luar Institut Ilahi Kilin Surgawi. Seratus orang. Secara alami, Pangeran Ketiga dan Taitan sangat berterima kasih kepada Kincuan. Kakak Kin, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Namaku Lijian Siau, kata Pangeran Ketiga kepada Kincuan. Karena kita semua bersaudara, tidak perlu seformal itu. Ayo pergi, ayo pergi dan tetapkan tempat tinggal dan tugas kita. Kincuan tersenyum. Dia pernah mengalami sekte Jiuling sebelumnya. Sekte Jiuling adalah versi mini dari tempat ini. Hanya saja tempat ini jauh lebih besar dari sekte Jiuling. Seratus murid sekte luar direkrut setiap 10 tahun sekali. Selain itu, mereka semua adalah pembudidaya kelas raja. Namun, mereka kebanyakan adalah pembudidaya tingkat raja tingkat rendah. Namun, ada celah besar antara pembudidaya tingkat raja. Meskipun mereka berada di ranah kultivasi yang sama, kemampuan tempur mereka sangat berbeda. Yang lebih kuat dapat membunuh seseorang dari alam kultivasi yang sama dalam satu gerakan atau bahkan membunuh seseorang yang berada di dua alam kultivasi di atasnya. Misalnya, Kincuan bisa melakukan ini. Oleh karena itu, di kelas raja, selama seseorang adalah seorang kultivator kelas raja, kecuali jika seseorang adalah penguasa manusia surga ke-7 atau lebih tinggi, tidak ada yang akan peduli apa penguasa manusia surga ke-9 Anda. Itu tidak berarti apa-apa. Ada deretan pavilion berlantai 2, 1 demi 1. Jumlahnya persis 100. Selain pavilion berlantai 102, ada banyak rumah batu. Setiap rumah sangat kecil dan hanya bisa memuat satu tempat tidur. Itu hanya tempat berlindung dari angin dan hujan. Ada banyak rumah batu. Ada sekitar seribu dari mereka di seberang pavilion 2 lantai. Mereka tertata rapi, dan sebagian besar sudah terisi. Ketika 100 orang Kincuan tiba, sesepu itu berkata kepada semua orang, temukan sendiri rumah batu dan biasakanlah. Tiga hari kemudian, Anda akan diberi tugas. Oh benar, pavilion 2 lantai di sisi berlawanan sudah ditempati. Anda dapat memasuki salah satu pavilion dan rumah batu di sini selama Anda dapat mengejar orang-orang luar dalam. Semoga Anda semua beruntung. Setelah berbicara, sesepu pergi, meninggalkan 100 orang yang masuk kali ini untuk mengukur rumah batu dan pavilion. Kincuan memikirkan Sekte Jiuling dan Sekte Awan Abadi. Itu sangat mirip dengan tempat ini, di mana yang kuat berkuasa. Hanya saja pemandangan di sini bahkan lebih megah. Namun, ini menyebabkan Kincuan mengungkapkan senyuman. Dia merasa bahwa tempat ini tampak sangat akrab dan intim. Dia menyukai perasaan ini. Haha, kelompok pendatang baru lainnya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang pria jelek keluar dari pavilion ketiga. Sebenarnya, dia tidak seburuk itu. Hanya saja rambutnya rontok di sana-sini, membuatnya terlihat sedikit menjijikan. Dia berpakaian sangat mewah, tapi dia terlihat agak tidak pada tempatnya. Ketika seratus orang mendengar suaranya, mereka semua menoleh. Orang-orang ini semuanya jenius, dan semuanya adalah murid sekte luar, begitu banyak dari mereka memiliki tatapan tidak bersahabat. Jangan memelototiku. Kenapa kamu tidak yakin? Ayo, kalahkan aku dan pavilion di belakangku akan menjadi milikmu, kata pria itu dengan angkuh. Biarkan aku mencoba. Seorang pemuda melangkah maju. Ini adalah remaja berbakat bintang sembilan setengah. Dia memiliki tubuh yang kuat dan sangat ramping. Dia dipenuhi dengan keliaran dan mengepalkan tinjunya. Haha, tentu saja, jika kamu mengalahkanku, aku akan menyerahkan pavilionnya, jadi jika kamu kalah, kamu harus membayar harganya. Pria itu tersenyum dan berkata. Remaja itu tercengang dan menatap pria itu, saya tidak punya pavilion, jadi berapa harga yang harus saya bayar? Aku ingin kau menjadi kepalaku. Pria itu tersenyum dan berkata. Remaja itu melihat kepala pria itu menggeleng. Dia ingin mundur, tetapi pada saat itu, pria berkepala kudis itu sudah menyerang. Remaja itu menggertakan giginya dan meninju keluar. Hong lama. Pukulan itu dipenuhi dengan ledakan di udara. Pukulan ini bisa dikatakan sangat kuat. Selain itu, itu mengandung niat yang kuat. Wajah pria berkeropeng itu tenang seperti air. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan tangannya seperti pusaran air, menjadi beberapa kali lebih besar dan meraih tangan remaja itu. Dia meraih lengan remaja itu dan kemudian menggunakan gerakan kaki yang aneh. Setiap kali dia berjalan keluar, remaja itu akan menjerit kesakitan dan wajahnya menjadi pucat pasi. Sampai jumpa. Setelah itu, pemuda itu jatuh telungkup. Setelah itu, dia jatuh telungkup lagi. Setiap kali, dia akan menjambak sehelai rambut remaja itu. Setiap kali, dia akan mencabut sehelai rambut. Segera, darah akan mengalir dari kepalanya dan dia akan menjadi pria berkeropeng. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mata kincuan berbinar. Pria berkepala kudis yang menduduki peringkat 98 di sekte luar ini sebenarnya sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Akademi Surgawi Kilin, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di sekte luar. Jangan remehkan aksi santai pria berkepala kudis itu. Langkah itu benar-benar sesuatu. Itu mirip dengan tangan kosong besar dan berisi dao. Tidak mudah untuk mengontrolnya sedikitpun. Tidak setiap tingkat raja dapat memahami dao Surgawi tetapi setiap keberadaan tingkat raja memiliki setidaknya satu niat bela diri. Remaja itu menutupi kepalanya. Ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Dia telah menjadi pria berkepala kudis begitu saja. Jangan sedih. Sebenarnya, berapa banyak kamu? Biar aku hitung. N, kamu yang ke-48. Pria itu tersenyum bahagia. Kakak Kurab, kamu merasa baik. Aku akan datang juga. Para pendatang baru ada di sini, jadi jika kita tidak melakukan apa-apa, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita menyambut mereka. Mengikuti suara itu, sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini semua keluar dari rumah batu, tetapi dengan pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Ada puluhan orang dalam kelompok ini. Pada saat ini, mereka menatap seratus orang baru. Seolah-olah mereka sedang membeli sesuatu. Mereka memandang mereka dan bahkan terus-menerus mengomentari mereka. Tes-tes, ada beberapa wanita muda yang sangat cantik. Sayang sekali sekte itu memiliki aturan. Sayang sekali, seorang pria licik memandangi gadis-gadis di kerumunan dan menghela nafas. Kamarku belum dibersihkan selama beberapa hari. Tidak buruk menemukan kecantikan untuk membersihkannya untukku, kata seorang pria sambil tersenyum. Ayo, itu ide yang bagus. Biarkan aku melihat siapa yang aku cari. Pria licik itu langsung berjalan ke kerumunan dan kemudian berjalan menuju gadis-gadis itu. Ketika gadis-gadis itu tiba di sini, mereka juga tidak yakin. Sebelumnya, cara pria berkepala kudis itu sempat membuat kaget banyak orang. Meskipun rasa sakit saat mencabut rambut dapat ditanggung oleh seorang seniman bela diri, itu terlihat sangat mengerikan dan mempengaruhi penampilan seseorang. Rasa sakitnya bisa ditahan, tapi masih sangat menyakitkan. Kaki Kincuan bergerak diam-diam. Kemudian, pria licik itu langsung jatuh ke arah Kincuan dan menabrak beberapa orang. Adegan itu sedikit kacau sesaat. Kincuan dengan tenang menamparkan dengan telapak tangannya. Kemudian, dia melihat pemuda licik itu jatuh tertelungkup terlebih dahulu di luar. Beberapa giginya juga rontok. Ah, siapa yang memukulku? Berdiri. Of. Seekor binatang emas kecil berlari keluar dari tanah dan langsung mencakar mulut pemuda licik itu. Wow. Binatang emas kecil ini secara alami adalah binatang naga macan tutul. Setelah mencakar mulut pemuda licik itu, ia langsung mengebor ke tanah dan menghilang. Adegan itu sunyi. Pemuda licik tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Adegan itu sangat aneh pada saat ini. Bahkan pria berkepala kudis itu tidak berbicara saat ini. Baiklah, semuanya, ayo kita cari rumah batu itu. Seseorang berteriak. Rombongan langsung menuju deretan rumah batu terakhir. Bab 487. Rumah batu itu penuh debu, dan hanya ada ranjang batu. Jika seseorang ingin tinggal di dalamnya, mereka harus membersihkannya. Ini bukan apa-apa. Setelah dibersihkan, ruangan tampak baru. Mereka menggantung lukisan di dinding dan meletakkan alas tidur. Segera, nilai seluruh ruangan naik satu tingkat. Kincuan berbaring di tempat tidur dan menyipitkan matanya. Dia memikirkan masa depannya dan apa yang harus dia lakukan di Celestial Kilin Divine Institute. Itu adalah sekte yang sangat besar, dan dia yakin bahwa sekte ini memiliki kekuatan setingkat kaisar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjaga suatu wilayah. Alam Roh memiliki sepuluh tanah suci. Selain sepuluh tanah suci, dikatakan bahwa ada tanah setan dan tanah setan. Ada beberapa iblis tak tertandingi dan kaisar iblis yang kuat di Alam Roh. Kincuan memikirkan kaisar iblis manusia naga. Keberadaan seperti apa keluarganya? Selama setengah hari berikutnya, terdengar suara benturan, jeritan, dan suara-suara yang datang dari luar. Kincuan tahu bahwa murid baru pasti akan diintimidasi. Ini normal, bukan hal yang buruk untuk diintimidasi dan dilatih. Di malam hari, saat waktunya makan, semua orang pergi ke restoran untuk mengambil makanan. Kincuan, Tai Tan, dan Li Jian Xiao pergi bersama. Mereka pergi untuk melihat-lihat, dan tentu saja. Makan di sini gratis, tapi ada dua restoran di sini. Yang satu jelas Hai En, dan yang lainnya jelas Lo En. Namun, mereka makan di aula yang sangat besar. Bagaimana mungkin restoran kelas atas memiliki daging dan sayuran? Apa yang mereka makan hanya bisa dianggap sebagai makanan biasa tanpa minyak atau air. Hanya dengan melihatnya membuat orang kehilangan nafsu makan. Orang-orang ini semuanya jenius top dari seluruh dunia. Kapan mereka pernah makan makanan seperti itu? Jadi mereka semua mengerutkan kening. Di sisi lain, banyak orang tertawa dan berdiskusi. Tempatnya sangat luas, dan fasilitas meja makannya sangat bagus. Orang-orang di sana adalah orang-orang dari pavilion. Ini adalah pengobatan yang kuat. Mereka hidup nyaman, makan enak, dan makan enak. Bagaimana saya bisa menelan makanan ini? Saya tidak mau makan lagi. Seorang pemuda meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ayo makan. Tidak apa-apa jika kamu tidak makan untuk satu atau dua kali makan. Bagaimana dengan satu atau dua bulan? Pria muda di meja yang sama menasihati dengan acuh tak acuh. Tinggal di kandang anjing, makan lebih buruk dari pakan babi, dan diintimidasi. Kapan ini akan berakhir? Titan dan Li Jian Xiao tidak mengeluh. Setelah makan, ketiganya pergi. Langit gelap, dan ruangan itu sangat panas dan pengap. Begitu banyak orang keluar. Keesokan harinya, ketika dia bangun di pagi hari, sesuatu terjadi. Seorang murid sekte luar perempuan menantang murid sekte luar senior di pavilion. Murid perempuan ini adalah salah satu dari sepuluh bakat bintang. Dia memegang pedang awan kristal es abadi di tangannya dan mengenakan gaun biru es. Dia berdiri di sana seperti terate es. Dia sangat rendah hati dan yang ditantang adalah pria tampan. Di pavilion terakhir. Begitu pertempuran dimulai, wanita itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Kepingan salju menari di sekelilingnya, dan pedang panjang wanita itu terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Serangannya seperti badai dahsyat. Serangan gletser. Lingkungan segera berubah menjadi dunia es. Pada saat ini, setiap tebasan pedang wanita itu seperti piton es raksasa. Menyapu dan menghancurkan, wanita itu seperti peri di tengah kristal es. Pedang panjang di tangannya juga menjadi semakin tajam. Hukuman penjara. Cahaya kristal di sekitar wanita itu menyala dan wajah pria itu tenggelam. Sayangnya, sudah terlambat. Pedang awan kristal es abadi sudah berada di tenggorokan pria itu. Terima kasih telah membiarkanku menang. Suara wanita itu sangat acuh tak acuh. Wanita itu menempati paviliun ke-100. Sepertinya ini adalah awalnya. Selanjutnya, biksu berwajah giyok berpakaian mewah itu langsung menantang pria berkepala kudis itu. Kali ini, Kincuan melihat kemampuan biksu berwajah giyok itu. Dengan hanya sepasang telapak tangan, Buddha Prajnapalam dan Buddha Fajrabodi, dia mengalahkan pria berkepala kudis itu dan menurunkan paviliunnya. Pada akhirnya, sebenarnya ada empat orang yang memasuki paviliun. Dua pria dan dua wanita. Mereka semua sepuluh bintang bakat. Ini baru permulaan hari kedua. Namun, itu tidak akan berhenti hanya karena empat pendatang baru memasuki paviliun. Para pendatang baru akan diintimidasi. Apalagi keempat pendatang baru yang masuk paviliun sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membela para pendatang baru. Semua orang berkumpul di sini dari seluruh dunia. Apalagi mereka hanya menempati ujung paviliun. Masih ada puluhan orang di depan mereka. Di sekte luar, mereka juga harus rendah hati. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Hari ini adalah pembagian tugas. Ini sangat penting bagi para murid baru dan juga memprihatinkan. Misalnya, jika mereka kurang beruntung, mereka harus melakukan pekerjaan mengangkut kotoran. Jika beruntung, mereka bisa menyapu halaman atau mengikuti sesepuh untuk memurnikan pil, mengatur formasi, menggambar jimat, del. Gajinya bagus dan mereka juga bisa belajar sesuatu. Kali ini, orang yang datang untuk memberikan tugas adalah seorang pria berwajah hitam. Dia seharusnya tidak terlalu tua tetapi dia memiliki aura yang ganas. Dia adalah diaken sekte luar dan juga bisa disebut penatua diaken. Nama keluarga saya adalah Hu. Semua orang bisa memanggil saya Dekan Hu. Baiklah, sekarang murid baru akan diberi tugas. Jika Anda tidak puas dengan tugas yang diberikan, Anda dapat bersaing untuk posisi yang Anda sukai. Kami sangat adil di sini. Dekan Hu tersenyum pada semua orang. Kincuan sedikit terkejut. Institut Surgawi Kilin ini benar-benar harus berjuang untuk segalanya. Tanpa kekuatan, mereka tidak hanya akan diintimidasi, mereka juga harus melakukan pekerjaan yang paling pahit dan kotor. Saat memberikan tugas, yang pertama ditugaskan adalah empat murid yang memasuki pavilion. Mereka berempat telah menunjukkan potensi mereka dan bahkan memiliki harapan untuk memasuki sekte dalam di masa depan. Oleh karena itu, mereka berempat ditugaskan dengan sangat baik. Dua dari mereka akan membantu seorang alkemis sementara dua lainnya pergi untuk membantu master formasi dan forging God Institute. Selanjutnya, ada yang pergi menanam sayuran, mengelola tanaman obat, dan ada yang pergi mengangkut sampah. Sekte besar harus menghasilkan banyak sampah setiap hari. Murid sekte dalam tidak melakukan apa-apa. Bahkan kamar halaman sekte dalam dibersihkan oleh murid sekte luar. Karena Kincuan dan dua lainnya adalah tiga yang terakhir, mereka berlima ditugaskan untuk membawa kotoran. Ada begitu banyak orang di sekte luar dan dalam dan mereka berlima harus membawa pupuk kandang setiap hari. Pekerjaan ini dianggap paling bawah. Orang normal lebih suka lelah daripada melakukan ini. Kincuan mengerutkan kening. Sebelum dia dapat berbicara, salah satu dari dua lainnya berdiri. Di Akenhu, saya ingin ganti baju. Dekenhu tersenyum, tentu, kamu bisa menantang siapapun yang ingin kamu ubah. Saya ingin berubah dengan dia. Dia tidak menantang pekerjaan yang lebih baik dan hanya menemukan pekerjaan yang sedikit lebih baik daripada membawa pupuk kandang. Perlu diketahui bahwa setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Tidak masalah apakah dia menantang secara aktif atau pasif. Bagaimanapun, selama dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang secara aktif. Sayangnya, orang ini gagal dalam tantangannya dan kembali dengan sedih. Di Akenhu, aku juga ingin berubah. Haha, kamu sampah tidak perlu berubah. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh seseorang. Jika kamu tidak mau melakukannya, apakah kamu akan membiarkan kami melakukannya? Seorang tuan muda yang kaya dengan sombong memandang kincuan dan yang lainnya dengan jijik. Tuan muda ini adalah salah satu dari empat orang yang memasuki paviliun. Dia berada di paviliun nomor 99. Dia sombong dan memandang rendah murid baru lainnya. Hanya dalam dua atau tiga hari, dia sudah berteman dengan beberapa murid senior yang dekat dengannya. Bab 488 Meskipun nada pemuda itu dipenuhi dengan penghinaan, dia masih menjadi murid paviliun. Karena itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dekanhu tersenyum dan berkata, tantangan didorong. Setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Yang mana yang ingin Anda tantang? Pria muda itu menunjuk seorang murid yang berada di belakang. Selama dia tidak harus mengambil kotorannya, dia akan baik-baik saja. Orang ini beruntung dan menang dengan selisih tipis. Pria muda itu sangat senang pekerjaannya berubah. Murid yang kala itu sangat sedih. Apakah ada orang lain yang ingin mengubah pekerjaan mereka? Dekanhu tampak senang melihat semua orang bersaing, jadi dia bertanya dengan tenang. Diakonhu, saya pikir itu sudah cukup. Beberapa pengecut ini, jika mereka tidak mengambil kotorannya, siapa lagi? Pria muda itu tersenyum dan berkata, Kamu pilih. Kami tidak ingin memilih, tapi kamu bisa. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kincuan tersenyum dan berkata, Pria muda itu tersenyum dan menatap Kincuan, bertaruh denganku. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tatapannya main-main dan penuh dengan penghinaan saat dia melihat Kincuan. Seolah-olah dia tinggi dan perkasa, sementara Kincuan adalah seorang pengemis. Aku menantangmu. Siapa yang kalah harus mengambil kotorannya? Bagaimana? Kincuan tersenyum dan berkata, Banyak orang memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Murid baru ini adalah salah satu dari beberapa murid peringkat terakhir, tetapi dia benar-benar berani menantang gaun bordir Tuan Muda. Lawannya adalah salah satu murid peringkat atas. Itu bagus. Tapi pemuda ini terlalu berani. Sekarang dia harus memumuti semua kotorannya. Itu banyak pekerjaan. Apakah menurutmu pemuda ini akan setuju? Bukan terserah dia apakah dia setuju atau tidak. Dia bisa menantangnya. Pertempuran adalah suatu keharusan. Hem, menarik. Menarik. Tuan Muda itu mengerutkan kening saat dia menatap Kincuan. Cahaya dingin melintas di matanya saat ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Tantangan Kincuan merupakan penghinaan baginya. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang melakukan hal seperti itu. Aku berkata, Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah kamu takut? Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak. Tetapi ada banyak murid baru dan lama di sini. Saat ini, banyak orang datang untuk menonton pertunjukan. Bahkan ada beberapa murid tua di pavilion. Menarik. Kalau begitu sudah diputuskan, tidak ada yang boleh mengubahnya. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Kincuan terkejut. Dia melihat seorang wanita berjalan mendekat. Dia sangat cantik, tapi dia mengenakan jubah bela diri seputih salju pria. Dia lebih cantik dari bunga, dan wajahnya sangat indah. Ketika dia membuka dan menutup matanya, ada jejak cahaya seperti kilat perak. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan setiap langkah yang diambil sepertinya mengeluarkan perasaan kilat. Sangat kuat. Kincuan menyipitkan matanya. Wanita ini tidak biasa. Tekanan tak terlihat menyebar. Kakak senior sulung. Kakak senior sulung. Banyak orang di pavilion dengan hati-hati memanggil kakak perempuan tertuanya. Kakak senior berasal dari gedung kelima sekte luar. Dikatakan bahwa kekuatan aslinya bahkan lebih kuat. Ya, aku hanya mengagumi satu orang dalam hidupku, kakak senior sulung. Kakak senior sulung itu setia dan memiliki karakter terbaik. Pria muda bersulam juga telah mendengar tentang orang ini dalam beberapa hari terakhir. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum. Baiklah, ayolah. Siapapun yang kalah akan mengambil peran membawa kotoran sendirian. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Silakan. Pria muda dengan pakaian bersulam mengeluarkan kipas lipat dengan pinggiran emas. Dikatakan terbuat dari tulang emas dan sangat tajam. Suara mendesing. Pria muda dengan pakaian bordir melambaikan kipasnya dan terlihat sangat elegan. Dia meninggalkan bayangan panjang saat dia menerkam Kincuan. Jika seseorang mengatakan bahwa dia enak dipandang, maka dia benar-benar enak dipandang. Dia sangat tampan. Dia mengenakan pakaian bordir dan memiliki penampilan yang bagus. Ditambah dengan fakta bahwa dia menggunakan kipas angin, dia benar-benar memikat banyak wanita. Kincuan menatap pria muda dengan pakaian bordir yang menyerangnya dan melambaikan tangannya. Mengaum Seekor serigala naga muncul dan menyerang pemuda dengan pakaian bordir. Transformasi serigala Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga serigala naga menyerang pemuda dengan pakaian bordir. Di bawah pengaruh tubuh tiran yang luar biasa, transformasi serigala Kincuan menjadi lebih kuat. Setiap kekuatan serigala melampaui kekuatan raja manusia lapisan ketiga. Lagi pula, tubuh tiran yang luar biasa menggandakan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka menerima serangan fatal, mereka bisa menerimanya sembilan kali sebelum menghilang. Serigala abadi dan yang lainnya hanya bisa menerima tiga serangan kuat atau tiga serangan fatal. Kincuan bisa mengambil sembilan. Sekarang, pemuda bersulam itu dalam keadaan yang menyedihkan. Dia memukul mereka sekali, dua kali, tiga kali. Dia hanya tidak ingin mati, jadi dia terus menyerang. Kincuan tertawa. Di tangannya, kekuatan dewa serigala yang didewakan telah mengalami perubahan drastis. Dia telah berubah menjadi binatang serigala naga, dan kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang mengerikan. Sayang sekali sebagai kekuatan dewa, dia tidak bisa menikmati manfaat dari formasi mantra atau posisi dewa tujuh bunga. Dia hanya bisa menikmati manfaat dari tubuh tiran yang luar biasa. Tiga serigala naga menerkamnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pria muda dengan pakaian bersulam itu bingung. Dia tidak lagi seanggun sebelumnya, dan pakaiannya sobek. Tiba-tiba, pemuda bersulam itu mengeluarkan pil dan menelannya. Ah! Hampir seketika, pemuda bersulam itu bertambah tinggi. Pakaiannya robek, tapi seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi emas. Armor itu terlihat seperti terbuat dari udara, tapi juga terlihat kokoh. Bang! Bang! Pria muda dengan pakaian bersulam itu terus memukuli serigala naga. Setelah sembilan kali, salah satu serigala naga hancur dan menghilang. Sembilan kali lagi, dan satu lagi hancur dan menghilang. Dengan sangat cepat, ketiga serigala naga itu menghilang. Ah! Ah! Nak! Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku kali ini. Pria muda dengan pakaian bordir berteriak. Bagaimana? Apakah ini tidak cukup? Saat Kincuan berbicara, tiga serigala naga lagi menyerbu ke depan. Bisakah pilmu bertahan selama setengah jam? Kincuan tersenyum. Kincuan adalah seorang alkemis, jadi dia tahu banyak tentang pil. Pil jenis ini sangat kuat, tetapi memiliki batas waktu. Semakin kuat pilnya, semakin kuat efeknya. Ini semacam keseimbangan. Makan pil untuk bertarung diperbolehkan karena pil juga semacam kekuatan. Hanya pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara yang berguna. Jika peningkatannya terlalu kecil, itu akan sia-sia. Jika peningkatannya terlalu kecil, itu akan sia-sia. Jika peningkatannya terlalu kecil, itu akan berdampak di kemudian hari. Ada juga batas waktu. Jika lawan tidak bisa dikalahkan dalam batas waktu, dia pasti akan kalah. Juga, makan pil umumnya dilihat sebagai tanda ketidakmampuan. Jika itu adalah seorang alkemis, makan pil bukanlah apa-apa karena mereka dapat memurnikan pil kapan saja. Ini adalah kekuatan mereka. Pria muda dengan pakaian bersulam itu gemetar. Pilnya hanya bisa bertahan lebih dari seperempat jam. Kali ini, dia mengamuk. Dia terus menyerang serigala naga, semakin dekat dan semakin dekat kekincuan. Lebih dekat, lebih dekat. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Kamu masih akan kalah. Pria muda dengan pakaian bordir menamparkan ke arah kincuan. Kincuan tersenyum. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya. Mengaum. Diiringi raungan naga yang keras, cakar naga besar muncul. Cakar naga dewa Fajra. Dengan baik. Suara itu membuat gigi seseorang sakit. Telapak tangan emas besar itu langsung dihancurkan oleh cakar naga ilahi Fajra Kincuan. Pemuda dengan pakaian bordir kembali ke bentuk aslinya. Telapak tangannya berdarah dan dia tidak memakai apapun. Lihat penisnya. Kecil sekali. Seseorang berteriak. Sial. Apa yang bisa dia lakukan dengan penis sekecil itu? Ayo. Aku menemukan keseimbangannya. Ini sangat kecil. Jadi bagaimana jika kuat? Aku ragu bisa digunakan. Bab 489. Tuan muda menjadi marah karena penghinaan. Tuan muda dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dan memakainya. Kakak perempuan senior itu sangat tenang dan sepertinya tidak bereaksi. Saat ini, dia berkata, Oke, hasilnya telah diputuskan. Mulai sekarang, tugas memumut kotoran akan menjadi milikmu. Lakukan dengan baik, tahan kesulitan dan marahkan pikiranmu. Ini akan sangat bermanfaat untukmu. Tuan muda itu menganggup dengan wajah gelap. Teman, bagaimana aku harus memanggilmu? Kakak perempuan senior berjalan di depan Kincuan dan tersenyum. Senyumnya membuat Kincuan merasa sedikit gelisah. Matanya yang indah berkedip-kedip dengan cahaya perak mematikan saat mereka membuka dan menutup. Mereka sangat cantik, dan juga sangat mengancam. Ada semacam aura dan perasaan khusus. Mungkin ini adalah jenis fisik yang kuat. Saya Kincuan. Halo saudara Kin, saya orang asing. Gadis itu tersenyum. Halo kakak senior. Kincuan tersenyum. Kincuan merasa nama gadis ini sangat aneh. Aneh, tapi nama hanyalah simbol, jadi tidak masalah. Di masa depan, kamu bisa pergi ke Forging God Institute untuk menjadi asistenku. Jika kamu bisa menjadi pandai besi ilahi, kamu harus membantuku menempa alat ilahi. Orang asing itu tersenyum pada Kincuan. Kakak senior pasti bercanda. Hati Kincuan bergetar. Gadis ini jelas tidak sederhana. Dia membuat Kincuan merasa sangat berbahaya. Meskipun dia tersenyum manis dan lebih cantik dari bunga, Kincuan merasakan bahaya. Selain itu, Kincuan memiliki perasaan bahwa jika dia menggunakan mata dewa emasnya untuk melihatnya, dia pasti akan menyadarinya. Jika itu bukan pertempuran, menggunakan mata khusus untuk melihat pihak lain adalah bentuk tidak hormat atau provokasi. Kakak Kin, kamu benar-benar pelit. Institut Surga Kilin Divine memiliki bahan yang bagus. Jika kamu selesai belajar, bantu aku menempa sedikit. Orang asing itu tersenyum pada Kincuan. Mata itu membuat Kincuan sedikit takut untuk menatap lurus ke arah mereka. Jika memungkinkan, aku akan melakukannya. Kincuan berkata dengan sopan. Huff, baiklah, aku tidak membutuhkanmu lagi. Pelit, kata orang asing itu dengan marah. Namun, masih ada senyum di wajahnya. Brat, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakak senior begitu, seorang pria tidak tahan lagi dan berteriak pada Kincuan. Tutup mulutmu, aku tidak ingin kau bicara. Minta maaf. Mata orang asing itu menjadi dingin. Pria sebelumnya buru-buru berkata, Maaf, kakak senior. Bukan saya. Saya minta maaf. Pria itu berkata dengan enggan kepada Kincuan. Dia juga ada di pavilion. Kincuan tidak memiliki perasaan terhadap orang seperti ini, tetapi demi Grand Senior sister-nya, dia tetap berkata, Tidak apa-apa. Sekarang, Titan dan Pangeran ketiga, serta dua orang sebelumnya, semuanya dipindahkan ke posisi lain. Hanya Tuan Muda dalam gaun bersulam yang tersisa untuk membawa kotoran itu. Apalagi, pavilion kecil itu diberikan kepada Kincuan. Tuan Muda dalam gaun bersulam ingin memuntahkan darah. Meskipun banyak pekerjaan untuk membawa kotoran sendirian, dia masih seorang ahli tingkat raja, jadi tidak masalah baginya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Masalahnya adalah itu kotor, dan itu akan merusak reputasinya. Tapi dia harus rela mengaku kalah. Terlebih lagi, Grand Senior Sister telah ikut campur, jadi dia tidak bisa memfitnahnya bahkan jika dia mau. Tuan Muda dalam gaun bersulam ingin mati. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia adalah penis kecil, dan bukan yang kecil. Setengah dari murid sekte luar hadir, dan banyak dari mereka adalah murid perempuan. Bahkan sekarang, banyak murid perempuan masih mendiskusikannya. Penampilan yang sangat bagus, kekuatan yang luar biasa, sayang sekali dia harus membawa kotoran. Ya, dia bau. Siapa yang mau bersamanya? Kamu masih ingin bersamanya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sangat kecil? Seorang murid perempuan mengulurkan jari kelingkingnya dan mencubitnya. Beberapa hal kecil juga sangat ampuh. Selain itu, ada cara lain untuk menebusnya, kata wanita itu sambil bercanda. Tuan Muda dalam gaun bersulam tidak merasa terhibur setelah mendengar ini. Pukulan semacam ini bahkan lebih buruk daripada kalah dalam pertarungan. Setelah itu, pada dasarnya tidak ada yang menantangnya lagi. Orang asing itu mengucapkan selamat tinggal pada kincuan dan pergi. Yang lain juga bubar, tapi sekarang mereka semua tahu bahwa kincuan sangat kuat. Setelah penugasan, mereka akan pergi dan melapor ke sekte keesokan harinya. Dengan penugasan, akan ada poin kontribusi. Poin kontribusi sekte besar jauh lebih berharga daripada uang dan baturoh. Hal-hal baik hanya dapat ditukar dengan poin kontribusi, dan mereka yang memberikan kontribusi juga akan diberi poin kontribusi. Sekte super besar telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun, dan koleksinya sangat kaya. Selama Anda memiliki poin kontribusi, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Apapun tugasnya, satu poin kontribusi per hari. 30 poin kontribusi dapat ditukar dengan spirit key peel, yang dapat menggandakan kecepatan kultivasi. Peel ini bisa bertahan selama 3 hari, yang berarti 3 hari kultivasi setara dengan 6 hari kultivasi normal. Kontribusi khusus juga dapat dihargai dengan poin kontribusi. Kincuan pindah ke sebuah pavilion kecil. Pavilion ini biasanya tidak menerima tantangan, tetapi pada hari terakhir setiap bulan, hanya pada hari ini, orang lain dapat menantang orang-orang di pavilion. Jika mereka menang, mereka akan ditukar. Besok adalah hari pertama bulan depan, dan itu juga saat semua murid sekte luar yang baru akan memulai tugas mereka. Hanya murid sekte luar yang memiliki tugas, dan murid sekte dalam hanya perlu berkultivasi. Investasi sekte pada murid sekte dalam tidak dapat dibandingkan dengan investasi pada murid sekte luar. Oleh karena itu, murid sekte luar akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke sekte dalam. Tapi murid sekte luar membutuhkan 3 tahun. Tidak peduli seberapa kuat atau luar biasa Anda, Anda akan membutuhkan 3 tahun untuk mengikuti ujian. Ini adalah poin yang sangat penting untuk sekte besar. Setelah 3 tahun, hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang dapat mengikuti ujian untuk memasuki sekte dalam. Misalnya, kekuatan, kemauan, karakter, del. Pada hari kedua, Kincuan bangun dan melakukan latihan paginya. Sekte luar dari institusi ilahi Tian Kilin memiliki medan bela diri yang sangat besar, dan seseorang dapat berlatih, berkultivasi, dan bertarung di sana kapan saja. Tempat itu cukup besar, dan akan selalu ada orang sepanjang hari. Matahari pagi terbit, dan Kincuan bermandikan sinar matahari. Dia perlahan berenang dan mengubah bentuk God Forging Hammer. Dia dengan sabar mengayunkannya berulang kali. Lapisan keringat halus muncul, dan Kincuan perlahan menarik tangannya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan dari jauh. Ada sekitar 10 dari mereka, dan pemimpinnya adalah pria yang beradab. Dia agak pendek, dan kepalanya lebih pendek dari Kincuan. Dia hanya bisa dianggap orang kecil, tapi dia sangat pendek dan gemuk. Seluruh tubuhnya tampak seperti satu kesatuan, seperti pilar. Dia memiliki wajah persegi, telinga besar, alis tebal, mata besar, hidung besar, dan mulut yang pas dengan kepalan tangan orang biasa. Kamu Kincuan, kan? Namaku Yankuan, dan orang yang kamu hina kemarin adalah adik laki-lakiku, Yansiu. Pria yang memimpin berkata kepada Kincuan. Kincuan memiliki senyum di wajahnya saat dia memandangnya. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Yankuan tidak datang hari ini untuk melakukan apapun pada Kincuan. Lagi pula, kakak tertua tampaknya tertarik padanya, jadi bahkan jika dia ingin menyentuh Kincuan, dia harus menunggu sampai kakak tertua tidak lagi tertarik padanya. Oh, kamu cukup sombong. Yankuan memandang Kincuan. Gila, Kincuan berkata dan berbalik untuk pergi. Kakak, pukul dia. Dia terlalu sombong. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Tunggu sebentar lagi, kita tidak bisa menyinggung orang asing. Jika dia ingin mengacaukan kita, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya. Yankuan gemetar saat dia berbicara. Bab 490. Menempa Institut Dewa. Kincuan pergi ke Forging God Institute di pagi hari. Tempat ini digunakan untuk menempa baju besi dewa dan senjata untuk sekte tersebut. Selain yang diturunkan dari zaman kuno, yang bisa diturunkan semuanya adalah senjata dewa. Bagaimanapun, ini adalah minoritas. Sebagian besar dari mereka ditempa oleh generasi dewa pandai besi saat ini dan ahli jimat mengukir jimat. Sekte besar, terutama sekte super besar, membutuhkan penyuling pil yang baik, pandai besi ilahi, master formasi, master jimat, del. Tentu saja, penyuling pil dewa, pandai besi dewa, ahli jimat dewa, guru formasi dewa, del. Hanyalah kehormatan dan bukan peringkat dewa. Tian Kilin Divine Institute memiliki banyak cabang dan Forging God Institute adalah salah satunya. Mereka berspesialisasi dalam menempa dan mengolah pada saat yang bersamaan. Pandai besi yang kuat membutuhkan tingkat kekuatan tertentu sebagai fondasi. Memegang tanda itu, Kincuan datang ke sini untuk melapor. Sebagian besar orang di sini adalah murid sekte dalam dan hanya sedikit yang seperti Kincuan. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai asisten karena mereka tidak bisa membantu. Mereka hanya bisa memindahkan biji atau memurnikan biji di sini. Mereka juga melakukan pekerjaan kasar. Ada banyak orang di Forging God Institute, sekitar 100 orang. Kebanyakan dari mereka terlihat sangat muda dan sisanya adalah orang-orang dari segala usia. Master Institute adalah seorang lelaki tua dan semua orang memanggilnya Master Institute Zhang. Meskipun ini adalah sekte yang sangat besar, Forging God Institute tampak sangat santai. Mungkin karena mereka tidak mengolah teknik bela diri atau pertempuran. Setiap orang berkompetisi dalam menempa, menempa, memadamkan, dan kemampuan lainnya. Hanya ada pria di sini, tidak ada wanita lajang. Karena mereka menempa dan berdiri di samping api, kebanyakan dari mereka bertelanjang dada. Mereka semua berotot dan memiliki lengan yang tebal. Mereka mengayunkan palu mereka, memalu dan memalu terus-menerus. Pandai besi juga merupakan pekerjaan teknis. Sepotong besi biasa dapat dipalu untuk menghilangkan kotorannya, sehingga meningkatkan densitasnya secara drastis. Setelah mencapai batas, kualitasnya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada dasarnya, itu akan mencapai batas besi dan menjadi besi murni. Semakin baik kualitas biji, semakin sulit untuk mengeraskannya dan semakin tinggi kualitasnya. Penempaan sangat penting. Siapapun yang menempa bahan yang sama dengan lebih baik akan dapat meningkatkan kualitas bahan bakunya. Dengan cara ini, senjata yang ditempa akan lebih unggul dari segi material. Fondasi penempaan adalah kualitas dan kualitas bahan. Bahan yang digunakan untuk menempa senjata ilahi semuanya adalah harta langka. Tanpa bahan yang bagus, tidak peduli seberapa bagus teknik penempaannya, mustahil untuk menempa senjata dewa. Dengan bahan yang bagus dan kemampuan penempaan yang kuat, adalah mungkin untuk menempa senjata dewa. Jika kemampuan menempa seseorang tidak bagus, maka material terbaik pun akan terbuang sia-sia. Nama Kincuan terdaftar di sini, dan dia akan dianggap sebagai pekerja serabutan di masa depan. Tugas utamanya adalah mengangkut biji besar dan membersihkan kotorannya. Di penghujung pagi, sebuah suara datang. Dekan sang, apakah pedang abadi Nefriteku sudah siap? Suara misterius, dingin, dan magnetis terdengar. Ketika Kincuan melihat orang itu, dia terkejut. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, dia terkejut. Penampilannya seperti dunia lain, hidungnya seperti patung surgawi, bibirnya indah tak terlukiskan. Rambut hitam panjangnya seperti air terjun, dan kulit seputih saljunya seperti batu giyok salju terindah. Ada cahaya ilahi padanya, dan tubuhnya yang ramping serta matanya yang indah sepertinya mengandung kebijaksanaan langit dan bumi. Energi spiritual mengelilinginya, dan dia sangat cantik. Kincuan dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa ini adalah tubuh giyok dewa air yang sebenarnya. Dia mengenakan pakaian seputih salju. Hanya cuci dan kingzu yang bisa dibandingkan dengan wanita seperti itu dalam hal penampilan dan temperamen. Pemimpin sekte, aku tidak berguna. Aku tidak bisa meredam batu logam langya yang berusia 10 ribu tahun, dan aku dengan paksa memalsukannya. Tingkat keberhasilannya kurang dari 30%, kata Dekan Zhang dengan rasa bersalah. Pemimpin sekte, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada seorang murid di samping Kincuan. Selama setengah hari ini, Kincuan telah meminta bimbingannya tentang banyak hal. Kakak senior ini sangat bersemangat dan menjawab semuanya. Dia adalah pemimpin sekte Institut Dewa Tian Kilin kami. Pemimpin sekte lama tiba-tiba meninggal dan sekte itu dalam kekacauan. Tiga tahun lalu, pemimpin sekte mengambil alih Institut Dewa Tian Kilin dan menghadapi masalah internal dan eksternal. Baru-baru ini, kudengar itu telah mencapai level yang sangat berbahaya, jadi dia ingin menempa pedang surga Wee Wolf Fang. Dengan begitu, kita memiliki peluang untuk menang. Kincuan terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang sangat muda ini sebenarnya adalah pemimpin sekte. Seberapa kuat dia. Kincuan hanya merasa auranya luas dan berkabut. Energi air dan awan melingkar di sekelilingnya, dan ada lapisan tipis cahaya suci di sekelilingnya. Di dalam dantiannya, ada orang kecil yang terlihat persis sama dengannya yang duduk di atas panggung teratai dengan energi surgawi. Wanita itu sepertinya merasa kincuan sedang menatapnya, jadi dia melirik kincuan. Pada saat itu, tekanan yang mengerikan menutupi langit dan langsung hancur. Meskipun tidak ada niat buruk, perasaan itu sangat kuat. Pemimpin sekte Zhang, kita hanya bisa mengambil risiko. Wanita itu tampaknya tidak peduli tentang ini dan berkata kepada pemimpin sekte Zhang. Haiz, oke, aku akan mencoba yang terbaik. Selanjutnya, wanita itu berdiri di samping dan pemimpin sekte Zhang secara pribadi mulai menempah. Dia mengambil palu api raksasa. Batu emas besar beberapa meter ditempatkan di platform tempah. Peng-peng. Palu di tangan pemimpin sekte Zhang tiba-tiba tampak hidup. Selain itu, kincuan memperhatikan bahwa ada batu esensi api di tubuh pemimpin sekte Zhang. Itu mirip dengan benih api. Palu raksasa itu seperti nyala api saat mendarat di batu logam langya yang berusia 10 ribu tahun. Tapi tidak ada reaksi dari batu logam itu. Hanya setelah seratus palu, setetes kotoran abu-abu mengalir keluar. Master sekte mengerutkan alisnya dan mendesah dalam hatinya. Pemimpin sekte Zhang, mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda menempah? Saya telah belajar memalsukan untuk sementara waktu. Kincuan juga mengerutkan kening dan menonjol. Omong kosong, di mana tempat ini? Bagaimana bisa seorang murid sekte luar sepertimu berbicara kasar di sini? Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Betapa bodohnya, kami telah menempah selama beberapa dekade. Itu adalah batu logam langya 10 ribu tahun, bukan batu logam biasa. Dasar anak bodoh. Banyak orang memandang Kincuan seperti sedang memandang orang bodoh. Banyak orang di sekitar Kincuan dengan cepat pindah, seolah-olah mereka takut akan terlibat oleh Kincuan. Kakak laki-laki sebelumnya masih di samping Kincuan. Dia menasihati, Saudaraku, jangan bicara omong kosong. Kamu akan menimbulkan masalah. Kincuan tersenyum, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Saat pemimpin sekte Zhang hendak mengatakan sesuatu, pemimpin sekte berkata, Seberapa percaya diri Anda? Dia menatap Kincuan. Kincuan berkata, 100% percaya diri. Oke, pemimpin sekte Zhang, biarkan dia mencoba. Pemimpin sekte berkata perlahan. Pemimpin sekte Zhang menghela nafas dan mengangguk. Kincuan berjalan mendekat. Dia tidak menggunakan palu sekte pemimpin Zhang. Dengan pikiran, palu emas penempaan dewa muncul di tangan Kincuan. Ketika palu emas penempaan dewa tumbuh menjadi setengah ukuran palu normal, ia berhenti dan berayun. Pada saat itu, hati banyak orang bergerak mengikuti palu Kincuan. Forging Godhammer, palu yang berisi dao surgawi. Palu yang sederhana dan tanpa hiasan itu, yang mengandung kedalaman yang tak terbatas, jatuh dengan santai. Peng. Palu itu secara langsung menyebabkan batu logam langya 10 ribu tahun yang sangat keras runtuh. Setetes besar kotoran abu-abu menetes keluar. Satu palu.